Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Lantaran harga mobiler tak kunjung dibayarkan pihak manajemen rumah sakit Seorang pemilik toko di Kabupaten Pasangkayu menyegel rumah sakit umum daerah setempat Akibat kejadian tersebut, aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit lumpuh total Seperti inilah kondisi di rumah sakit umum daerah Mamuju Utara, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat Sejak selasa pagi, sejumlah pintu menuju ruangan gedung berlantai dua ini Tak bisa diakses warga setelah disegel oleh salah seorang pengusaha mobiler menggunakan rantai besi dan gembok Aksi penyegelan ini diduga dilakukan lantaran pihak manajemen rumah sakit Tak kunjung melunasi pembayaran harga mobiler yang terpasang di dalam ruangan rumah sakit tersebut Akibat kejadian ini, aktivitas pelayanan kesehatan lumpuh total Sejumlah pegawai dan karyawan rumah sakit yang hendak masuk ke dalam ruangan terpaksa harus memanjat melalui jendela Sementara warga yang hendak berobat hanya dilayani melalui jendela Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit Direktur rumah sakit yang hendak dikonfirmasi wartawan terkait insiden penyegelan tersebut juga tidak berada di tempat Warga berharap rumah sakit milik pemerintah daerah yang baru saja naik tipe ini segera dibuka Agar aktivitas pelayanan kesehatan bisa kembali berjalan normal seperti hari-hari sebelumnya Dari Kabupaten Pasangkayu Jon, Nibane Tonapa, Ainyus melaporkan